Ferry Irawan Enggan Berdamai Dan Rujuk Dengan Fena Melinda Sidang Mediasi Antara Ferry Irawan Dan Fena Melinda Gagal Hasil sidang yaitu Ferry Irawan Enggan Berdamai Atau Rujuk Dengan Fena Melinda Diketahui Fena Melinda baru saja menjalani lanjutan sidang cerai agenda mediasi dari gugatan Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Sebelumnya, Kuasa Hukum Fena Melinda, Nur Ahmad Riyadi, mengungkapkan bahwa sidang akan digelar secara virtual dengan melakukan video call dengan Ferry Irawan. Seperti yang diketahui, Ferry Irawan saat ini tengah ditahan di Polda Metro Jawa Timur. Usai sidang, Nur Ahmad Riyadi mengungkapkan bahwa ternyata rencana sidang mediasi dengan melakukan video call dengan Ferry Irawan tidak bisa dilakukan. Jadi hari ini agendanya mediasi di Pajaksel telah memanggil berkirim surat ke Polda Jatim tidak mengiyakan tindakan untuk melakukan sidang virtual ke Pajaksel, jadi mediator memutuskan untuk kuasa hukum mewakili Pak Ferry untuk mediasi dan saya juga mendampingi Mbak, ungkap Kuasa Hukum Fena Melinda, Nur Ahmad Riyadi, saat ditemui GRID, ID di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Fena Melinda juga tampak seperti abis menangis usai menjalani sidang. Kalau masalah berlinang itu saya bilang dari awal masalah pribadi mediator meminta menceritakan dari awal sampai akhir, perceraian kenapa bisa jadi ada gugatan talak ini makanya Mbak Fena sampai menangis. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!